Lencana pembunuh naga jilid 2. Memang aneh dan lihai gerakan tersebut malahan sama sekali di luar dugaan siapapun. Sip Tiong Pek, yang menonton jalannya pertarungan itu dari tepi gelanggang segera berseru tertahan, jelas dia sudah dibikin terkesiap oleh gerakan Gak Lam Kun yang aneh dan di luar dugaan itu. Setelah Gak Lam Kun mengeluarkan gerakan aneh untuk menghindari tendangan lawan, Han Nyo Nyo tak sanggup melancarkan tendangan yang kedua kalinya, dalam posisi begini terpaksa ia tarik kembali kakinya sambil mundur ke belakang. Enam jurus pertarungan jarak dekat yang baru saja berlangsung ini memang keliarannya tidak seberapa hebat, tapi dalam pandangan mati seorang ahli pertarungan tersebut justru merupakan sengit yang menentukan mati hidup seseorang. Tiba-tiba Han Nyo Nyo menghela nafas panjang katanya, Gak siau hiap, ilmu silatmu memang sangat lihai pun Kiong merasa benar-benar takluk dengan hati yang rela, nah, kalian boleh segera berlalu, pada waktu itulah, si Tiong Pek ikut tertawa tergelak. Ha-a-ah, 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 sudah lama Han Nyo Nyo malang melintang dalam dunia persilatan nama besar juga sudah tersohor sampai di mana-mana, sungguh beruntung pada malam ini aku orang sisi berkesempatan menyaksikan kelihayan mohon Nyo Nyo melotot sekejap ke arah si Tiong Pek dengan mati lebar, kemudian mendengus. H-M-M-M, seandainya aku tidak memandang di atas wajahnya pada malam ini, jangan harap kasih Tiong Pek bisa tinggalkan perahu ini dalam keadaan selamat berkerut sepasang alisme ke si Tiong Pek, sesudah mendengar perkataan itu, hawa amarah tertera ternyata di wajahnya, tapi secara tiba-tiba kemarahan itu ditahan kembali kemudian tertawa tergelak. Ha-ha-ah, 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 bagus, bagus, bila lain waktu ada kesempatan aku orang sisi pasti akan berkunjung lagi ke sini untuk merasakan kelihayanmu selesai berkata dia lantas menjura kepada Gak Klem Kun Seraya berkata, Saudara Gak jika engkau tak ada urusan, apa salahnya kalau duduk sebentar di perahu kami atas kebaikan saudara si rasanya tidak pantas kalau ku tolak tawaranmu itu, baiklah lebih baik aku turut perintah saja. Selesai berkata pelan-pelan dia berjalan menuju ke tepi perahu. Gak singkong, harap tunggu sebentar tiba-tiba teguran lembut berkumandang lagi dari belakang. Gak lemkun segera berpaling, dilihatnya Han Nyo Nyo dengan rambutnya yang panjang terurai sebahu sedang berdiri di belakangnya dengan agung wajahnya tampak begitu cantik dan sikapnya begitu agung membuat orang merasa kagum dibuatnya. Ada urusan apa Nyo Nyo memanggil aku tegur Gak Klem Kun kemudian dengan suara hambar. Pun Kiong benar-benar ada urusan penting yang hendak dibicarakan denganmu, bagaimana kalau kita masuk ke ruang belakang dulu untuk membicarakan persoalan ini aku rasa kalau ada persoalan katakan saja di sini, toh di sini atau di sana juga sama saja dari belakang terdengar suara si Tiong Pek berseru sambil tertawa ringan, Saudara Gak, Siaw te berjalan setindak dulu ku tunggu kedatanganmu dalam perahu si Tola ku tunggu sebentar suara teriakan Jiki Wuliong berkumandang pula, Siaw te ikut engkau lebih dulu habis berkata Jiki Wuliong melompat turun pula ke perahu kecil, dan kedua orang itu pun mendayung sampannya menuju ke sebuah perahu besar yang membuang sawuh beberapa puluh kaki jauhnya. Sepeninggal kedua orang itu, Han Nyo Nyo baru berkata lagi sambil tertawa, kalau toh engkau tak mau masuk ke dalam ruangan, baiklah kita bercakap-cakap di luar sana, silahkan gak siang kong dengan tubuhnya yang tinggi semampai perempuan itu menuju ke belakang perahu lebih dulu kepada seorang pelaut. Dia ulapkan tangannya memerintahkan orang itu mengundurkan diri. Setelah suasana di sekitar sana jadi hening, Han Nyo Nyo baru membereskan rambutnya yang awut-awutan lalu sambil tersenyum ia berbatuk. Kehebatan ilmu silatmu, keketusan watakmu ditambah pula kebesaran nyalimu, sungguh merupakan suatu perpaduan yang baru pertama kali ini. Aku Hon Hu Hoa jumpai kelihayan ilmu silat yang dimiliki Han Nyo Nyo juga baru kali ini ku jumpai dalam dunia persilatan sahut anak muda itu ketus. Segulung angin berhembus lewat menyingkapkan gaun bajunya yang robe, hingga pahanya yang putih mulus kembali terlihat jelas. Cepat tangannya menyambar gaun yang berobek itu dan menutupi pahanya yang kelihatan, pelan-pelan ia pejamkan matanya lalu berkata dengan sedih, Selama malang melintang dalam dunia persilatan hampir 30 tahunan, aku cuma pernah taklu kepada dua orang. Dua orang tokoh silat macam apakah yang bisa peroleh kehormatan dari Nyo Nyo tanya Gak Lam Kun dengan perasaan ingin tahu. Ha Ho Hoa tertawa. Yang satu adalah engkau dan yang lain adalah majikan ku mula-mula Gak Lam Kun agak tertegun, Tiba-tiba selapis kemurungan melintas di atas wajahnya. Ha Ho Hoa tertawa kembali ujarnya. Kalau kulihat dari kemurungan keputusan yang menyelimuti wajahmu tampaknya engkau punya kenangan masa lalu yang cukup menyedihkan hati, Tapi kau mesti tahu bahwa di antara 10 bagian di dunia ini ada 8-9 bagian yang tak bisa diselesaikan dengan lancar. Sebagai anak muda kenapa pikiranmu tak bisa terbuka? Terus terang ku katakan kepadamu belasan tahun berselang kedaanku pun semua seperti dirimu sekarang, A A I I tiba-tiba ia menghela napas sedih, titik air mat mendadak mengembang di balik kelopak matanya. Terima kasih atas petunjukmu kata Gak Lam Kun cepat, Bila Nyo Nyo masih ada urusan cepatlah utarakan keluar titik air mata mengembang dalam kelopak mata Ha Ho Hoa, Dan akhirnya meleleh keluar membasai pipinya. Sebenarnya aku ingin mengundang dirimu masuk ke perguruan tanah bercinta kami, Agar bisa menanggulangi masalah besar bersama-sama majikan kami, Tapi sekarang aku rasa kau pasti menolak tawaranku itu ujarnya dengan sedih. Gak Lam Kun tertawa Ewa. Terima kasih atas kebaikanmu, jika sudah habis perkataanmu, Aku orang si Gak segera akan mohon diri setelah merangkap tangannya memberi hormat, Dia putar badan dan berlalu dari sana. Gak siang kong, tunggu sebentar teriak Hon Ho Hoa lagi. Gak Lam Kun berhenti seraya berpaling, Kemudian tegurnya, masih ada perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan pelan-pelan Hon Ho Hoa maju ke depan lalu menyahut, Apakah Hengka sedikit memandang hina diriku karena aku menjadi budak orang lain? Aku tidak tahu kembali Hon Nyo Nyo menghela nafas sedih setelah berpisah pada malam ini, Entah di kemudian hari masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi atau tidak. Sekalipun kita hanya bertemu tanpa sengaja, Aku Hon Ho Hoa mengucapkan semoga kau menjaga diri baik-baik. Oya, masih ada satu urusan hendak ku peringatkan kepadamu. Si Tiong Pek dari perkumpulan Tia Teng Pang adalah seorang manusia licik dengan akal busuk yang berbahaya. Kau mesti berjaga-jaga atas manusia semacam itu. Gak Lam Kun bukan manusia sembarangan sudah tentu dia pun merasakan betapa liciknya manusia yang bernama si Tiong Pek itu, Terutama melihat bagaimana caranya menghindari kobaran hawa amarah akibat sindiran dari Hon Ho Hoa tadi. Perlu diterangkan di sini, si Tiong Pek bisa memimpin pasukan Elang Baja, Tentu saja ilmu silat yang dimilikinya bukan termasuk golongan yang lemah, Tindakannya tak mau bertarung melawan Hon Nyo Nyo tadi memang merupakan suatu tindakan yang cerdik, Sebab ia telah mengesampingkan kekuatan yang sebenarnya untuk digunakan merebut lencana pembunuh naga di Bukit Kunsan. Ia tak mau lantaran dua hari mau yang berkelahi mengakibatkan dua belah pihak terluka Hingga memberikan peluang yang baik bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Gak Lem Kun sebagai orang yang berhak menerima lencana pembunuh naga, Sudah tentu mempunyai ilmu silat yang tinggi serta kecerdasan yang seimbang dengan kecerdikan gurunya Tok Liyong Cuncu di masa lalu dengan kecerdasannya itu, Masa ia tak dapat menebak jalan pikiran orang lain? Aku sudah tahu seru Gak Lem Kun kemudian sambil tersenyum. Dia menjura lantas berlalu pergi, tapi baru beberapa langkah, Han Ho Hoa sudah berseru lagi dengan manja, Gak Siang Kong, bagaimana kalau ku perintahkan anak buahku untuk menyiapkan perahu bagimu? Tak usah repot-repot tiba-tiba dari belasan kaki sebelah depan sana berkumandang suara dari si Tiong Pek, Gak Heng, Siow Teh telah siapkan perahu untuk menyambut kedatanganmu. Menyusul teriakan itu, perahu besar tersebut pelan-pelan bergerak maju ke depan dan sekejap kemudian sudah berada empat kaki dari perahu Hon Nyo Nyo. Gak Siang Kong, baik-baiklah jaga diri, kata Han Ho Hoa kemudian sambil tertawa sedih. Gak Lem Kun segera merangkap tangannya memberi hormat, kemudian sekali loncat dia sudah berada di atas perahu elang raksasa yang berada dua kaki jauhnya itu. Begitu anak muda tersebut sudah melayana pergi, Han Ho Hoa segera memerintahkan anak buahnya untuk menaikan layar, kemudian dalam sepeminuman teh perahu itu sudah lenyap dari pandangan mata. Perahu tiang raksasa dari si Tiong Pek, terang ben derang bagaikan di tengah hari, sambil tersenyum simpul pemuda itu menyambut kedatangan Gak Lem Kun di tengah geladak. Jiki Wuliong juga mengikuti di belakangnya, sedang di belakang si pemuda berbaris delapan belas orang laki-laki bertubuh kekar, beralis metel, tebal dan berbaju biru dengan sebilah pedang bergagang burung Raja Wali yang sedang merentangkan sayapnya tersoran di punggung. Menyaksikan ke delapan belas orang manusia berbaju biru itu, Gak Lem Kun segera berpikir. Aku pikir ke delapan belas orang itu pastilah delapan belas elang bajayang. Dipimpin si Tiong Pek dalam pasukan elang bajanya, aku lihat mereka rata-rata gagah perkasa dengan sorot metu yang tajam. Jelas ilmu silat yang dimilikinya amat tinggi, tak heran kalau pasukan elang baja bisa populer dan disegani orang dalam dunia persilatan ketika dia masih termenung. Si Tiong Pek sudah berseru sambil tertawa nyaring, haaah, 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 saudara gak sedia menumpang di perahu kami. Kejadian tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua. Sambutlah penghormatan diri delapan belas elang baja anak buah kami cepat-cepat ke Gak Lem Kun menjurah, kemampuan dan kehebatan. Apakah yang dimiliki aku orang Shigak? Tak berani aku menerima sambutan dari delapan belas elang baja yang ramanya tersohor di dunia. Sementara itu dari dalam ruang perahu berjalan seorang kakek cebol yang berbaju hitam dengan jenggot putih, badannya kurus seperti lidi dan senjatanya adalah sebuah tongkat berkepala ular hitam. Dengan senyum tak senyum ia lantas berseru, silote, jago muda dari manakah yang telah datang sehingga memerlukan sambutan semeriah ini. Suara teriaknya itu menyeramkan, ditambah pula badannya yang kurus kecil melambung seperti setan gentayangan, membuat siapapun yang melihatnya merasa kurang begitu senang. Sedingin salju panas muka Gak Lem Kun bahkan melirik sekejap pun ke arahnya tidak, dia malahan menengadah sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Menyaksikan kecongkakan orang, kakek cebol itu semakin naik pitam, ia tertawa dingin tiada hentinya dengan suara yang menggidikan hati. Si Tiong Pek yang menyaksikan kejadian itu alis matanya kontan berkenyit, tapi cepat ia tertawa nyaring. Oh Tam Chu, saudara ini adalah Gak Lem Kun Sao Hiap, dialah yang barusan mengalahkan Hon Nyo Nyo dari perguruan tanah bercinta kakek cebol yang kurus kering itu tertawa dingin tiada hentinya dengan suara yang mengerikan. Heeh, 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 ombak di belakang sungai Tiang Kang mendorong ombak yang di depannya, kembali dalam dunia persilatan telah muncul seorang Toang Hiong yang gagah perkasa. Sengaja perkataan yang terakhir itu diucapkan dengan nada memanjang, sudah tentu nadanya adalah nada mencemoh. Oh, di atas wajah Gak Lem Kun yang dingin tiba-tiba tersungging sekulum senyuman ia bertanya, Saudara si konon anggota alang bajamu itu terdiri dari manusia-manusia gagah yang kosan dan berilmu tinggi, tolong tanya apakah dia juga seorang anak buahmu kakek cebol berambut putih itu merupakan seorang jagoan yang angkuh dan tinggi hati, sudah tentu dia tak tahan mendengar sindiran dari Gak Lem Kun, maka sebelum si Tiong Pek menjawab dia sudah membentak lebih dulu dengan nyaring, bagus sekali. Kau si bocah kunyuk memang pingin mempus. Begitu selesai berkata, tongkat kepala ularnya langsung menyokot ke muka dengan jurus Hwi Pao Bong Chuen, air terjun merupakan sumber metu air, Jiki Uliong yang berdiri di samping Gak Lem Kun bertindak cepat, sebelum saudaranya bertindak tiba-tiba dia cabut keluar pedangnya, kemudian pergelangan tangannya digetarkan menciptakan dua kuntum bunga pedang yang langsung manabas tubuh lawan. Kakek cebol, rupanya kau gemar bertarung? Hayo hadapilah seranganku ini hardiknya. Kakek cebol berambut putih itu tertawa dingin tubuhnya mengigos ke samping kemudian menerobos maju ke muka secara tiba-tiba, jari tengah dan jari telunjuknya dikakukan bagaikan tombak, kemudian disodoknya jalan darah yang kihiat di tubuh Jiki Uliong dengan keras. Jiki Uliong tak berani gegabah, cepat dia mundur setengah langkah, kemudian pedangnya dengan menciptakan selapis cahaya yang menyilaukan matu balas menusuk ke depan. Kakek berambut putih itu kembali menyelingap ke samping melepaskan diri dari ancaman tersebut, tiba-tiba ia membentak, lepas tangan toya kepala ularnya menyodok pergelangan tangan kanan Jiki Uliong yang memegang pedang, dan kering diiringi dengusan tertahan bocah laki-laki itu, pedangnya benar-benar terjatuh dari genggaman. Kau juga lepas tangan tiba-tiba bentakan lain berkumandang memecahkan kesunyian. Bagaikan sambaran sukma gentayangan, tahu-tahu gak klem kun sudah menyusut datang, tangan kirinya membabat pergelangan tangan kanan si kakek cebol, sedang tangan kanannya melancarkan sebuah totokan aneh. Sambil berkerut kening cepat-cepat kakek cebol itu mundur dua langkah, begitu terhindar dari kebasan tangan kiri dan sodokan jari lawan, dengan membawa deruan angin pukulan yang tak kalah cepatnya dia lepaskan pula sebuah serangan balasan. Sungguh dasyat tenaga serangannya itu. Ibaratnya bendungan yang jebol di landa air bah, bisa dilayangkan berapa besar tenaga dorongan yang dihasilkan oleh pukulan itu? Ketika dua gulung angin pukulan saling bertemu jadi satu, tidak terjadi benturan apapun, bahwa si kakek cebol itu cepat bergoyang untuk membuang daya tekanan yang menekan dirinya, namun toh badannya terdorong mundur juga dua langkah. Sebaliknya gak klem kun juga tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa, sambil mendengus, tubuhnya terdorong mundur setengah langkah. Setelah terjadi bentrokan kekerasan, kedua belah pihak sama-sama mengagumi kehebatan tenaga dalam yang dimiliki musuhnya, mereka pun tahu bahwa musuh yang sedang dihadapi adalah musuh yang paling tangguh, untuk sesaat kedua belah pihak tak ada yang berani melancarkan bentrokan untuk kedua kalinya. Saat itulah si Tiong Pek menyelah sambil tertawa tergelak, haaah, 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 kagum, kagum. Ternyata tenaga dalam yang dimiliki kalian berdua memang seimbang. Itulah yang dinamakan kalau tidak saling bertarung tidak akan saling mengenal, kebanyakan orang persilatan baru akan kenal jika sudah terjadi pertarungan. Saudara Gak, untuk kejadian tersebut harap engkau jangan marah. Saudara ini juga merupakan seorang jagoan yang ternama dalam dunia persilatan, orang menyebutnya sebagai Teng Hei Choa Siu, kakek ular dari lautan timur, Oh Yang Hu, kini jabatannya adalah Tam Curuang Elang Sakti dari perkumpulan kami. Mari, 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 kita semua bersama-sama minum seteguk arak dalam ruangan ketika mendengar disinggungnya nama Teng Hei Choa Siu. Oh Yang Hu paras muka Gak Uyam Kun agak berubah, dendam sakit hati karena kematian gurunya Tok Liyong Cuncu segera berkobar kembali dalam rongga dadanya, tanpa sadar ia bergumam, di antara 17 orang musuh besarku, ada 10 orang yang sudah tewas di tanganku, sisanya yang 7 orang sukar dilacaki jejaknya. Sungguh tak disangka sekarang aku berhasil temukan seorang Oh Yang Hu lagi jadi, selama ini dia bersembunyi dalam perkumpulan Elang Baja, pantas jejaknya sukar ditemukan. Oh Yang Hu, hai Oh Yang Hu, saat kematianmu sudah tiba berpikir sampai di situ, tiba-tiba dalam benaknya terlintas kembali pesan Tok Liyong Cuncu sebelum tiba ajalnya, di antara 17 orang musuh besarku rata-rata mereka merupakan gembong iblis yang berilmu silat amat tinggi terutama sekali si kakek ular dari Lautan Timur Oh Yang Hu mereka merupakan jago-jago yang berilmu paling tinggi, bahkan kungfu mereka yang satu lebih hebat dari yang lain dalam catatan musuh besarku sudah ku catat masing-masing keistimewaan ilmu silat yang mereka miliki, bila kau jumpai salah seorang di antara ketujuh orang itu, maka sebelum membalas dendam lebih baik periksalah dulu catatan musuh besarku teringat sampai di situ. Hawa amarah dan rasa dendam yang semula berkobar di rongga dadah Gakulam Kun, tiba-tiba berhasil dikendalikan kembali, lagi pula dia tahu bahwa dialah yang mencatut nama gurunya untuk menuntut balas bila rahasianya terbongkar, niscaya orang persilatan pun akan mengetahui pula rahasia dibalik kemunculan Tok Liyong Cuncu dalam dunia persilatan. Begitu selesai mempertimbangkan untung ruginya, dengan cepat paras muka Gak Lam Kun pulih kembali seperti sedia kala. Baik si Tiong Pek maupun Oh Yang Hu sama-sama merasakan pula perubahan wajah Gak Lam Kun, cuma mereka mengira anak muda itu sedang terperanjat setelah mengetahui nama besar dari Teng He Co Asiu, maka sekulung senyuman tanpa terasa tersungging di ujung bibir Oh Yang Hu. Sungguh hebat ilmu silatmu demikian ujarnya. Kemudian, aku Oh Yang Hu merasa amat kagum Gak Lam Kun tersenyum. Ah ah ah, cuma ilmu silat kucing kaki tiga, malu untuk dibicarakan cepat Gak Lam Kun menyanggah. He eh, he eh, he eh, mana, mana, Teng He Co Asiu Oh Yang Hu tertawa seram, aku Oh Yang Hu sudah memastikan diri untuk bersahabat lote HMMM. Oh Yang Hu, engkau telah perkenalan dengan setan pencabut nyawa dari mereka menyumpah Gak Lam Kun dalam hati kecilnya. Betul senangnya si Tiong Pek, setelah menyaksikan suasana yang semula serba kaku kini berubah jadi tenang kembali, ia lantas berseru dengan lantang, saudara gak betul-betul seorang jagoan liha yang sukar ditemui di dunia ini, sungguh beruntung aku bisa berkenalan dengan dirimu. Mari-mari kita masuk ke dalam ruangan dan minuman arak sambil bercakap-cakap berbicara sampai di situ, si Tiong Pek melangkah masuk ke dalam ruangan lebih dahulu diiring salam hormat dari ke-18 elang baja yang berjajar di sekeliling sana. Perlu diterangkan di sini bahwasannya ke-18 elang baja itu adalah jago-jago berilmu tinggi, hal ini rasanya tak perlu diterangkan lagi selain itu mereka juga berwatak tinggi hati. Di hari-hari biasa mereka tak pernah pandang sebelah mata pun terhadap kawanan jago silat yang ditemuinya. Tapi keampuhan angin pukulan yang didemontrasikan Gak Lemkun tadi telah menimbulkan rasa hormat di hati kecil mereka, maka tanpa sadar timbul pula rasa kagumnya di hati mereka semua untuk menghormati jagoan muda itu. Gak Lemkun segera merangkap tangannya balas memberi hormat. Terima kasih banyak atas perhatian saudara sekalian ujarnya. Ruang dalam perahu itu luas sekali, kemewahan dan kemegahannya tidak kalah dengan perahu milik Han Nyo Nyo. Sip Tiong Pek, Ouyang Hu, Gak Lemkun dan Jikil Hang serentak masuk ke dalam ruangan. Mereka duduk di sebuah ruangan mungil yang diatur dengan arsitek tinggi, empat dilapisi kain horden berwarna biru langit, sebuah meja yang indah teratur di tepi jendela dan aneka masakan yang lezat telah dihidangkan di depan meja. Silahkan saudara Gak Ujarsit Tiong Pek. Maka diiringi pembicaraan yang amat santai, keempat orang itu duduk berbicara sambil menikmati hidangan. Jikil Hang tak pandai minum arak, setelah mereguk beberapa cawan, ia lantas berhenti, sebaliknya Gak Lemkun, Sip Tiong Pek maupun Ouyang Hu mempunyai takaran minum yang luar biasa. Dalam waktu singkat peluhan cawan sudah diteguk ke dalam perut. Sip Tiong Pek adalah seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman, ia berkenalan dengan Gak Lemkun memang disertai dengan suatu rencana besar yakni menariknya masuk ke dalam perkampungannya, tapi sampai perjamuan dilangsungkan, niat tersebut sama sekali tak disinggung, bahkan pembicaraan yang berlangsung pun hanya pembicaraan yang santai-santai. Akhirnya Gak Lemkun tak kuasa menahan diri, mendadak dia alihkan pembicaraan ke pokok persoalan yang sebenarnya tanyanya, Saudara si, konon aku dengar truk liong cuncu yang namanya pernah menggetarkan dunia persilatan di masa lalu telah memunculkan diri kembali, malah katanya pertengahan bulan delapan ini akan datang ke Bukit Kunsan untuk menerima rencana pembunuh naga, benarkah ada kejadian seperti itu berbicara sampai di situ, dengan ujung matanya Gak Lemkun melirik sekejap ke arah Teng Hei Choa Siu. Betul juga paras muka kakek cebol itu segera diliputi oleh kemurungan dan kekesalan yang sangat tebal. Si Tiong Pek segera menghela nafas panjang seraya menjawab, kemunculan tok liong cuncu dalam dunia persilatan sudah mulai tersiar sejak tiga tahun berselang, mengenai kehadiran tok liong cuncu di Bukit Kunsan untuk menerima rencana pembunuh naga pada pertengahan bulan delapan nanti, hal ini merupakan suatu janji tok liong cuma dengar soat santian li yang telah berlangsung 20 tahun berselang, tapi sejak tok liong cuncu tewas di belakang tebing yang pogan di Bukit Hoasan peristiwa itu juga sudah dilupakan oleh orang-orang persilatan, tapi anehnya 20 tahun kemudian tiba-tiba si datuk naga beracun itu muncul kembali dalam dunia persilatan. Ini mengakibatkan kawanan jago dari pelbagai perguruan telah berkumpul semua di wilayah Siang Pek. Aku dengar tidak sedikit jumlah manusia yang berkumpul di sini. Ya beberapa hari kemudian suatu perebutan mustika tak bisa dihindari lagi, entah berapa banyak manusia lagi yang bakal tewas peristiwa akibat rencana pembunuh naga bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, aku sendiri pun kurang begitu jelas, tapi terus terang saja ku katakan kedatangan si Yauta ke sini juga lantaran rencana pembunuhan naga itu, apakah kehadiran saudara Gak dan saudara Ji juga disebabkan benda mustika tersebut? Tak, aku orang syigat dengan adik liongku ini cuma mengembara di dalam dunia persilatan tanpa tujuan tertentu, adapun kehadiran kami ke sini pun tak lebih cuma ikut menonton keramaian belaka. Mengenai soal rencana pembunuh naga. Haaah, 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 aku orang syigat tak lebih hanya mempunyai perasaan ingin tahu. Mendengar jawaban tersebut si Tiong Pek segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali, bagus sekali sebagai anak muda memang harus mempunyai perasaan ingin tahu. Cuma kalau toh kedatangan saudara Gak bukan lantaran rencana pembunuh naga, maka ada baiknya kalau jejak lain mulai kini lebih dirahasiakan, daripada mengundang datangnya segala kerepotan yang tak inginkan. Haaah, 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 si Tiong Pek kembali tertawa bergelak, dengan sepasang matanya yang jeli dia melirik sekejap wajah Gak Lemkun, kemudian lanjutnya lebih jauh, haaah, 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 ilmu silat yang dimiliki saudara Gak sangat tinggi, tentu saja kau tak takut urusan, cuma saudara Gak harus waspadat terhadap segala kelicikan serta kebusukan hati orang-orang persilatan. Seringkali mereka lebih mengutamakan tercapainya tujuan daripada mengindahkan keselamatan serta kebajikan, sebab banyak urusan yang tak bisa dihadapi hanya mengandalkan dengan kekuatan ilmu silat belaka perkataan tersebut betul-betul berpengalaman dan bermaksud luas. Selain memberi peringatan kepada Gak Lemkun, dia pun seakan-akan sedang berusaha menyelidiki suara hati lawannya, dari sini dapat diketahui bahwa si Tiong Pek memang seorang manusia yang amat licik. Terima kasih banyak atas petunjukmu jawab Gak Lemkun, hambar. Sementara itu, Jiki Wuliong yang berada di sisinya ikut menimbrung pula dengan mata melotot besar, sebetulnya watak to aku lembut dan baik hati, tapi bila ada orang berani mencari urusan dengannya, maka dia akan menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya, tapi bila orang tidak memusuhinya, dia pun segan untuk mencampuri urusan orang lain. Maka si to aku, bila kau masih ada persoalan katakan saja cepat-cepat, sebab kami masih ada urusan lain yang perlu diselesaikan si Tiong Pek tertawa nyaring. Saudara cilik, kau memang orang pintar pandai berbicara, tindakanmu itu tak malu disebut sebagai tindakan seorang jagoan muda, kemanakah kalian berdua akan pergi selanjutnya? Mari sekalian puh hantar, dengan demikian bukan saja tak usah membuang waktu dengan percuma, kita pun bisa memanfaatkan waktu dalam perjalanan sambil bercakap-cakap. Kami akan berhenti di kota Gak Ciu dekat Bukit Kunsan. Jawab Gak Lem Kun cepat, tolong saudara si hantar kami ke sana saja. Kita memang sejalan dan setujuan, apa salahnya kalau kita menempuhnya bersama ujar si Tiong Pek, seraya tertawa dan gelengkan kepalanya berulang kali. Sejak Gak Lem Kun menyinggung tentang diri datuk naga beracun, si kakek ular dari lautan timur Uyang Hu cuma membungkam diri tanpa berbicara, dengan sendirinya Gak Lem Kun juga tak dapat menebak bagaimana jalan pikirannya itu. Di tengah keheningan, tiba-tiba J.Q. Leong bertanya, Sito Aku. Barusan kau mengatakan bahwa kawanan jago persilatan berbondong-bondong telah mendatangi sekitar Bukit Kunsan untuk ikut memperebutkan lencana pembunuh naga, tolong tanya benda macam apakah lencana pembunuh naga itu sehingga demikian berharganya sampai semua orang tak segannya menempuh perjalanan jauh demi benda itu si Tiong Pek tertawa ringan. Saudara Ji, kamu sudah tahu pura-pura bertanya ataukah sungguh-sungguh tidak tahu tentu saja tidak tahu, tolong si Tiong Pek bersedia memberi penjelasan, si Tiong Pek seperti takut rahasianya yang berharga itu sampai diketahui orang. Dia termenung sebentar sebelum akhirnya menjawab, berita tentang betapa berharganya lencana pembunuh naga terdiri dari aneka macam raganya. Tiap orang perselatan mempunyai versi cerita yang berbeda. Aku tak bisa memberi jawaban yang sesungguhnya kepadamu, Ji Kiu Leong memang seorang setan cerdik yang cilik, dia tahu si Tiong Pek enggan membicarakan rahasia itu, maka dia sengaja mendesaknya lebih lanjut, kembali ujarnya sambil tertawa, kalau begitu bicarakanlah secara singkat, si Tiong Pek tentunya engkau tidak keberatan, bukan si Tiong Pek benar-benar dibuat serba salah hingga mau menangis tak bisa mau tertawa pun enggan, tapi dia pun tahu jika dirinya menolak untuk memberi keterangan, orang pasti akan menuduh jiwanya terlalu sempit. Akhirnya sesudah merenung sebentar, dia lantas menengadah ke arah Gak Lam Kun dan balik bertanya sambil tertawa, Saudara Gak, apakah engkau mengetahui rahasia tentang lencana pembunuh naga itu tidak si Tiong Pek, segera terbahak-bahak. Haaah, 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 konon di mana tersimpan harta karun di dalam petunjuk lencana pembunuh naga terdapat juga sejilid kitab pusaka yang tak ternilai harganya serta sebilah pedang emas yang tajam sehingga rambut yang ditiupkan ke atasnya akan putus, juga terdapat seorang gadis cantik jelitampak bidadari dari kahyangan serta emas permata yang tak terhitung jumlahnya kalau dikatakan lencana pembunuh naga menyimpan kitab pusaka, dengan mustika dan emas permata siapa saja akan percaya, bagaimana mungkin menyangkut pula seorang gadis yang cantik jelitah selaji Kiu Liong Keheranan. Sip Tiong Pek kembali tertawa misterius. Apa yang ku dengar hanya terbatas pada berita yang tersiar dalam dunia persilatan tentu saja keadaan yang sebenarnya tidak ku ketahui. Tapi, tentu saja tanpa angin pohon tak akan bergoyung, masa orang akan menyiarkan berita bohong tanpa wujudnya Gumam J. Kiu Liong seorang diri, kalau bilang ada pedang dan kitab si orang percaya saja, tapi kalau dibilang bisa mendapatkan gadis cantik, ah ah ah, aku tak akan percaya si Tiong Pek tidak memperdulikan Gumaman Orang, ujarnya lebih jauh, saudara Gak kita sudah berbicara lama sekali, tapi belum ku ketahui siapakah nama gurumu ketika mendengar pertanyaan itu, sepasang matu, tanhe Coa Siu Ouyang Houyang Jeli segera menatap tajam wajah Gak Lam Kun, dia ingin sekali mengetahui asal perguruan dari Gak Lam. Kun setelah ia gagal untuk menebaknya sendiri terutama setelah pemuda itu berhasil memunahkan pula sebuah pukulan dasyat yang lancarkan tadi. Gak Lam Kun menghela nafas sedih sahutnya, guruku sudah lama tutup usia, maaf bila aku tak akan sebutkan namanya daripada menambah kepedihan hatiku. Jawaban itu sungguh bikin hati orang kecewa tapi Ouyang Houyang licik dan banyak tipu musliatnya mendadak teringat akan sesuatu kecurigaannya segera timbul. Kepada si Tiong Pek, tiba-tiba tanyanya dengan ada menyeramkan, Si Lote, kau selamanya adalah orang yang pintar, tahukah engkau bahwa berita tentang kemunculan kembali Tok Liong Cuncu dalam dunia persilatan adalah sebuah berita yang patut dicurigai ketika mengucapkan kata-kata tersebut, dengan ujarnya matanya Ouyang Houyang melirik sekejap ke wajah Gak Lam Kun. Diam-diam Gak Lam Kun tertawa dingin di dalam hati, pikirnya, Ouyang Houyang kau jangan harap bisa mendapatkan keterangan apapun dari perubahan wajahku. Yee-a-a, memang paras muka Gak Lam Kun ketika itu amat dingin dan kaku, sedingin salju di tengah bukit yang tinggi membuat orang sukar untuk merasakan perubahan wajahnya. Si Tiong Pek, menggut-menggut lirih. Ketika berada di puncak hangpogan bukit Hoasan Tempo dulu, Tok Liong Cuncu sudah terkena delapan buah tusukan pedang yang mematikan, tiga buah pukulan beracun yang amat jahat, dua belas batang senjata rahasia yang amat beracun selain obat pemutus-usus yang diminumnya lebih dulu sebelum pertempuran, kemudian sesudah terluka parah tubuhnya terjatuh pula ke dalam jurang dengan air terjun yang amat dasyat. Aku pikir sekalipun di Adewa juga jangan harap bisa lolos dari lubang kematian, mendengar kembali kisah pembunuhan terhadap gurunya yang mengerikan, hawa amarah serasa mendidih dalam dada Gak Lam Kun, hampir saja ia menjerit dan menghajar musuh besar yang berada di hadapannya, meski demikian. Paras mukanya sedikit pun tidak berubah. Setelah selesai berkata si Tiong Pek lantas berpaling ke arah Gak Lam Kun sambil bertanya, Saudara Gak, apakah engkau tahu juga tentang peristiwa berdarah di Bukit Hoasan Tebingan Pogan tersebut? Gak Lam Kun tertawa. Kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya memalukan sekali, sebab walaupun aku orang tidak termasuk salah seorang anggota dunia persilatan, tapi oleh karena kurang suka bergaul, maka pengetahuanku mengenai peristiwa dalam dunia persilatan juga picik sekali. Tentang Tok Liyong Chun Chu, aku cuma tahu kalau dia telah dikerubuti oleh orang-orang persilatan yang mendendam kepadanya, mengenai lainnya, aku kurang begitu tahu perkataan itu diucapkan dengan kata-kata yang sejujurnya, ditambah pula mukanya yang polos dan tidak berpura-pura, membuat orang jadi percaya bahwa perkataannya bukan kata-kata bohong. Teng He Chua Siu Ong Yong Hu tertawa dingin, ilmu silat yang dimiliki Tok Liyong Chun Chu waktu itu memang sangat luar biasa, bila orang lain yang terkena pukulan dan tusukan sebanyak itu mungkin jiwanya akan segera melayang tapi dia memang jauh berbeda dengan orang lain. Wah, jadi kalau begitu, dia benar-benar masih hidup di dunia ini seru Si Tiong Pek, dengan kaget. Ouyang Hu kembali tertawa dingin. Jika dia masih hidup, buat apa aku katakan kejadian ini sedikit mencurigakan? Aduh ma, kalau begitu aku malah dibikin tak mengerti dengan teka-teki dibalik ucapan OU Tam Chu Si Lote tahu kah kau racun pemutus usus yang diminum Tok Liyong Chun Chu tempoh hari adalah buatan siapa si Tiong Pek, menggeleng. Sambil tertawa seram Ouyang Hu berkata lebih jauh, dalam dunia dewasa ini masih ada siapa lagi yang mampu membuat obat racun lebih dasyat daripada Jit Poh To An Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Kuik Tu Sian Seng bagus sekali pikir Gak Leng Kun dalam hati kecilnya dengan gemas, jadi Jit Poh To An Hun Kuik Tulah pembunuh utama yang menyebabkan kematian guruku ketika Ouyang Hu menyebutkan nama orang itu, sepasang matanya dengan cepat melirik sekejap ke atas wajah Gak Leng Kun, tapi ia kembali ia merasa kecewa. Kembali Teng He Chua Siu berkata lagi, arak beracun pemutus usus itu dibuat oleh Kuik Tu Sian Seng sebagai sejenis arak beracun yang bersifat amat keras, besar sekali daya pengaruhnya bila terteguk ke dalam perut seseorang. Pada mulanya kami khawatir Tok Leng Kun Cu tahu rencana busuk kami dan tak sudi meneguk habis arak beracun yang telah dipersiapkan, maka ketika menciptakan racun itu kami membubuhkan racun yang berdaya kerja sangat hebat, di mana asal Tok Leng Kun Cu hanya meneguk setetes saja, sekalipun ia mencoba untuk mendesak keluar racun itu dari tubuhnya namun tak akan bisa menghindari suatu kematian yang mengerikan setelah racun tersebut mengeram selama belasan tahun dalam tubuhnya. Yaa, waktu itu Tok Leng Kun Cu memang tidak menghabiskan arak racun yang kami siapkan, sekalipun demikian bukan berarti Tok Leng Kun Cu tak akan mati apalagi tubuhnya yang terkena tiga buah pukulan rata-rata pukulan beracun yang amat dasyat. Kalau memang begitu, lantas menurut anggapan OU Tam Cu, siapakah yang telah muncul diri di dalam dunia persilatan sebagai Tok Leng Kun Cu itu Kalau ditinjau dari tanda-tanda kematian yang dialami Kang Leng Tiat San Cu sekalian bersepuluh, mereka memang terkena oleh Ton Leong Jin, cakar naga perenggut nyawa, itu senjata rahasia andalan Tok Leng Kun Cu di masa lalu, konon menurut orang melihat kemunculannya, baik potongan badan maupun nendannya persis dengan Tok Leng Kun Cu. Wajahnya juga mengenakan topeng kulit berkepala naga yang sama. Meski begitu, aku berani yakin bila Tok Leng Cun Cu sudah lebih banyak mampusnya daripada hidupnya kalau belakangan ini dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan bahwa Tok Leng Cun Cu telah muncul kembali, sudah pasti hal itu merupakan perbuatan dari muridnya si Tiong Pe, melirik sekejap ke arah Gak Leng Kun, kemudian gelengkan kepalanya berulang kali. Seandainya Tok Leng Cun Cu mempunyai anak murid, kenapa dalam dunia persilatan tidak tersiar berita tentang hal ini dalam pembicaraan yang berlangsung selama ini rupanya Teng He Cho A Siu O Uyong Ho tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang mencurigakan di wajah Gak Leng Kun, dan agaknya kejadian ini membuat hatinya jadi mendongkol, dia lantas menghela nafas. Loh Uyakin kalau kejadian ini besar kemungkinannya adalah demikian. Cuma tentu saja masih terbatas pada perkiraan belaka dianggiam Gak Leng Kun tertawa dingin pikirnya, heeeh, 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 sekalipun cuma anak muridnya, jangan harap kalian bisa lolos dari cengkeraman mautnya sementara dia masih termenung. Si Tiong Pek sudah berkata sambil tertawa ringan, Oh Tam Cu sekarang kau adalah seorang Tam Cu dari perkumpulan Elang Baja, ilmu. Silatmu juga luar biasa lihainya, sekalipun Tok Liong Cun Cu itu berilmu tinggi, tak nanti dia berani mengganggu seujung pun rambut dari anggota-anggota Tia Teng Pang dengan perkataannya jelas. Dia mengartikan bahwa seandainya Teng Hei Choa Siu Ong Yong Hu sampai dicari oleh Tok Liong Cun Cu untuk dibunuh maka seluruh jago lihai dari Tia Teng Pang akan serentak membantu di pihaknya. Tiba-tiba Teng Hei Choa Siu Ong Yong Hu menengadah sambil tertawa seram. Haaah, 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 masih mendingan kalau Tok Liong Cun Cu tidak datang ke Bukit Kun San, asal ia berani berkunjung ke Bukit Kun San, akan kami buat orang itu tak mampu lolos dari jebakan langit dan bumi yang kami atur mendengar perkataan itu, Gak Lam Kun merasa hatinya agak tergerak, segera pikirnya, masa mereka sudah mengadakan persiapan? Suhu sendiri juga tewas oleh siasat busuk yang mereka susun, aku tak boleh terlalu gegabah menghadapi mereka. Jiki Wuli Yong mengetahui jelas asal usul dari Gak Lam Kun, dia pun dengan jelas menyaksikan adu otak yang sedang berlangsung antara ketiga orang itu, maka cepat-cepat dia unjukkan pula sikap seakan-akan tidak tahu urusan. Tiba-tiba Gak Lam Kun buka suara, ujarnya kepada si Tiong Pek, pengetahuan yang dimiliki saudara si sungguh amat luas, apa yang ku dengar malam ini ibaratnya bersekolah selama 10 tahun, semua kebodohanku selama ini dapat diungkapkan sedikit demi sedikit. Oh yaa, ada satu urusan ingin ku tanyakan kepada saudara si, apakah kau bersedia memberi petunjuk ke aah, mana tahu si Tiong Pek tertawa lirih, saudara gak terlalu sungkan, tentu saja kalau aku mengetahui tentang persoalannya, akan ku terangkan sejelas-jelasnya Gak Lam Kun merenung sebentar dengan wajah membesi, kemudian ujarnya, atas kebaikan dan kepercayaan nona Han yang ku jumpai malam tadi, sebenarnya dia hendak mengajak si Yau Teh untuk masuk menjadi anggota perguruan tanah bercinta, padahal Si Yau Teh boleh dibilang merasa asing terhadap segala sesuatu yang menyangkut perguruan Cing Cian Bun tersebut, maka bila saudara si tidak keberatan, bersediakah kau terangkan segala sesuatu yang menyangkut perguruan itu agak terperanjat si Tiong Pek, ketika mendengar perkataan itu, segera pikirnya, meskipun asal usul orang ini tidak begitu jelas, tapi kelihayan ilmu silat yang dimilikinya mungkin tidak lebih lemah daripada Ouyong Hu padahal sejak Cing Cian Bun muncul dalam dunia persilatan, pengaruhnya meluas sampai di mana-mana, terutama sebagai saingan utama dari perkumpulan kami, bila manusia berbakat semacam gak klaim kun sampai kena ditarik oleh pihak Cing Cian Bun, maka peristiwa ini tanpa serasa justru akan menambah daya pengaruh mereka, yaa, bagaimanapun, juga aku harus berusaha untuk menariknya ke pihakku ingatan tersebut secepat kilat melintas dalam benak si Tiong. Pek, dia lantas tersenyum. Saudara Gak ujarnya kemudian, jadi Engka sudah menyanggupi tawaran dari Han Nyo Nyo untuk bergabung dengan pihak Cing Cian Bun Gak Klem kun segera mengjeleng tanda belum. Jangan dilihat usia si Tiong Pek masih muda. Padahal kekatnya dia adalah seorang manusia yang berotak cerdas, begitu menyaksikan gerak-gerik gak kelak kun, dia lantas tahu bahwa manusia semacam ini bukanlah manusia yang gampang dipergunakan tenaganya, sudah tentu tanpa ditanya pun dia sudah tahu kalau Gak Leng kun tidak secepat itu menggabungkan diri dengan pihak Cing Cian Bun. Paras muka si Tiong Pek berubah jadi serius, ujarnya dengan suara rendah, Saudara Gak bukannya aku sengaja menjelek-jelekan orang, tapi jika Saudara Gak sudah menyanggupi untuk menjadi anggota Cing Cian Bun, maka runyamlah keadaannya. Orang persilatan dewasa ini jarang sekali ada yang tahu tentang perguruan panah bercinta tersebut, tapi si Yau te bukan sombong nih. Sedikit banyak soal rencana busuk organisasi perguruan itu masih mengetahuinya juga. Mereka adalah suatu organisasi perkumpulan yang khusus menggunakan perempuan-perempuan cantik sebagai umpannya untuk membohongi kawanan jago di dunia ini agar bersedia menjual tenaganya bagi mereka serta bantuan mereka untuk mencapai suatu ambisi yang jahat terhadap umat persilatan OEA, lalu rencana ambisi apakah mereka tujuh si Tiong Pek merenung sebentar sebelum akhirnya menjawab, ambisi itu adalah suatu rencana yang busuk begitu kejam begitu, buas dan begitu jahatnya untuk menumpah seluruh umat persilatan di dunia ini. Kalau dibicarakan pada hakikatnya betul-betul membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri di angdiam gak kulem kun tertawa dingin dalam hal kecilnya, ia membatin, huuh, aku rasa engkau sendiri tak tahu keadaan mereka yang sebenarnya, maka sengaja menjual kecap dan mengacau belotak karawun, sialan tapi di luaran dia pura-pura bertanya lagi, apakah saudara si tahu, siapakah ketua pergurua panah bercinta itu dengan cepat si Tiong Pek menggeleng. Tentang soal ini aku rasa kecuali beberapa orang pentolan dalam perguruan Cing Cian Bun, tak seorang pun yang akan tahu. Sebab orang luaran tak seorang pun yang tahu siapa gerangan Cian Bun Jin mereka, maaf, tentang soal ini siaute sendiri pun kurang begitu jelas, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benak gak kulem kun, dia kembali berpikir, ya benar, ketika kewajukan pertanyaan kepada telapak tangan tunggal penenang jagad siang keanit, jago tersebut segera menunjukkan perasaan keberatan dan mengemukakan alasannya waktu itu bahwa dia mendapat perintah untuk merahasiakan hal itu. Atau mungkin siang keanit sendiri pun tak tahu siapa nama majikannya? Wah, kalau begitu perguruan panah bercinta memang terhitung sebuah perguruan yang amat misterius perahu melaju dengan lancarnya, waktu itu kentongan kelima sudah menjelang tiba, itu berarti fajar hampir menyingsing dari ufuk sebelah timur tiba-tiba seorang laki-laki berbaju ringkas warna biru masuk ke dalam seraya lapor, komandan si kota Gak Ciu sudah tiba si Tiong Pek mengangguk seraya mengulapkan tangannya mengundurkan orang itu. Gak Lem Kun segera berkata sambil tertawa, waktu berlalu dengan cepat, berbicara setengah malaman tanpa terasa kota Gak Ciu sudah di depan mata, sayang siau temasi. Ada urusan yang harus diselesaikan, terpaksa aku harus minta diri dulu kepada saudara O Utam Ciu haaah, 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 si Tiong Pek tertawa tergalak, mumpung perahu belum merepat, siau te ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara Gak Ciu masyukur rasanya untuk membuka suara. Gak Lem Kun sudah dapat menebak persoalan apakah yang hendak disampaikan, maka berkata, tak apa saudara sih, katakanlah dengan raut wajah yang bersungguh-sungguh si Tiong Pek, berkata, aku lihat saudara Gak gagah perkasa dan jiwa besar, sekalipun baru bertemu untuk pertama kalinya dengan saudara Gak, namun aku merasa engkaulah sahabatku yang paling berkenan di hati, setelah berhenti sebentar, lanjutnya, dan engkaulah yang paling mencocoki watakku. Maka setelah ku ketahui bahwa saudara Gak mengembarata menentu tanpa tempat tinggal yang tetap, dengan memberanikan diri siau te ingin menawarkan diri untuk mengajak saudara bergabung dengan perkumpulan kami. Ilmu silat yang dimiliki saudara Gak amat lihai. Ditambah pula masih muda usia, asal kau setuju untuk menggabungkan diri dengan Tia Teng Pang, Oh Pangcu kami pasti akan menyelenggarakan suatu upacara besar dengan memimpin keempat, Pangcu kami untuk menyambut kedatanganmu. Apalagi saudara Gak juga tahu, dewasa ini dunia persilatan sedang mengalami goncangan besar dengan ancaman badai berdarah yang setiap saat bisa melanda seluruh jagad, padahal mereka yang menganggap dirinya sebagai sembilan partai besar dalam dunia persilatan tak pernah memandang sebelah matapun kepada kita, bila kita manusia-manusia persilatan tidak bersatu padu dalam wadah yang sama, miscaya kita-kita juga yang bakal menjadi sasaran pembunuhan bagi mereka yang kuat. Karena itu, bersediakah saudara Gak untuk bergabung dengan kami serta bersama-sama angkat senjata melawan penindasan dari perguruan-perguruan besar lainnya meskipun hanya suatu ajakan, namun tanpa disadari pemuda itu sudah menerangkan pula tujuan dari perkumpulan Tia Teng Pang ini membuat Gak Lam Kundam dia merasa terkejut. Sekarang dia baru tahu kalau beginilah keadaan yang sebenarnya dari dunia persilatan tetapi dari situ pula dia menjadi tahu bahwa ketua Tia Teng Pang, Tia Teng Sin Siu, kakek sakti Elang Baja, Oh Bubong sebenarnya adalah seorang pemimpin dunia persilatan yang tak boleh dianggap remeh. Teng He Coa Siu Oh Yong Hu ikut pula berkata saudara Gak, apa yang dia ucapkan memang benar, sekarang pertikaian dalam dunia persilatan telah dimulai, sekalipun kau memiliki ilmu silat yang tinggi, jangan harap kau bisa melawan anggota persilatan yang begitu banyak jumlahnya. Memang perkumpulan Tia Teng Pang yang sekarang bukan suatu perkumpulan orang-orang pandai belaka, tapi pada hakikatnya hampir semua orang pandai dari sembilan partai besar telah bergabung dalam perkumpulan Tia Teng Pang kami bukan saja ilmu silat pangcu kami sangat lihai, lagi pula dia berjiwa besar dan penuh kebijaksanaan, Gak Lam Kun cuma tertawa ewa belaka, sementara dalam hati dia berpikir ia pun berkata pula. Tia Teng Sin Siu Oh Bu Hang ternyata memang seorang manusia luar biasa, buktinya orang yang bisa mengalahkan Teng He Coa Siu Oh Yang Hu tunduk 100% dan hanya dia seorang saja. Saudara si, Oh Tam Chu, maksud baik kalian biarlah. Ku simpan saja di dalam hati. Sementara ini masih banyak urusan yang harus ku selesaikan, maka maafkanlah Daku jika tak bisa cepat-cepat mengambil keputusan haaah. Haaah, haaah, apakah saudara Gak bersedia menggabungkan diri dengan Tian Eng Pang kami atau tidak? Tentu saja kami tidak akan memaksa kata si Tiong Pek sambil tergelak, kalau toh begitu, harap saudara Gak bersedia mempertimbangkan kembali persoalan ini sebaik-baiknya. Yang pasti pintu Tia Teng Pang selalu terbuka lebar-lebar untuk menyambut kedatangan para jago dari seluruh kolong langit yang ingin menggabungkan diri. Nah, mari kita keringkan cawan yang terakhir demi kesejahteraan kita semua terima kasih atas kebaikan saudara si sambil tersenyum Gak Lem Kun menjurah, kemudian ia sambar cawan arak di meja dan sekali teguk menghabiskan isinya. Perau elang raksasa sudah menepi ke pantai, diantar sendiri oleh si Tiong Pek dan Ouyong Hu, Gak Lem Kun serta Jiki Wuliong segera berpamitan sambil melompat ke daratan. Semoga menjaga diri baik-baik masing-masing saling memberi hormat sebagai tanda perpisahan. Maka perau besar itu pun meneruskan kembali pelayarannya menuju ke tengah telaga, sekejap kemudian bayangan mereka sudah lenyap di balik kegelapan. Waktu itu Fajar belum menyingsing, orang yang berlalu lalang di tengah jalan masih amat sedikit. Gak Lem Kuu serta Jiki Wuliong segera mencari sebuah penginapan di dekat dermaga untuk beristirahat, setengah harian lewat tanpa kejadian apa-apa. Kota Gak Chiu betul-betul merupakan sebuah kota yang amat besar di selatan sungai Tiangkeng dan di utara telaga Tongtingau, bukan saja letak kota itu di tepi telaga pun berdempetan dengan bukit yang permai, ini menyebabkan pemandangan di sekitarnya tampak sangat indah menawan hati. Tengah harinya, Gak Lem Kuu serta Jiki Wuliong kembali menyewa sebuah sampan untuk berpesiar di telaga. Sampai itu hilir mudik kurang lebih tujuli di luar dermaga, Gak Lem Kuu duduk di tepi jendela sambil menikmati keindahan alam di sekeliling telaga, dalam keadaan seperti ini mukanya tetap dingin dan penuh diliputi kemurungan, sebaliknya Jiki Wuliong masih kekanak-kanakan berdiri di ujung geladak sambil celingukan ke sana kemari. Tiba-tiba, dari arah sebelah barat sana muncul sebuah sampan berwarna merah yang meluncur datang daagan kecepatan tinggi. Ketika Jiki Wuliong menyaksikan sampan berwarna merah itu indah menawan hati, dia lantas memerintahkan tukang perahu untuk menjalankan sampannya menyongsong kedatangan sampan merah itu. Yang satu meluncur datang yang lain menyongsong pergi, ibaratnya dua buah anak panah yang terlepas dari busurnya, sekejap kemudian selisih jarak kedua buah perahu itu tinggal dua kaki saja. Betapa terperanjatnya kedua orang tukang perahu itu setelah melihat sampan merah tersebut langsung menerjang ke perahu mereka, cepat-cepat mereka mendayung dengan sekuat tenaga untuk memutar haluan perahu dengan menyingkir ke sebelah kiri. Tapi rupanya sampan merah itu memang bermaksud mencari gara-gara, mendadak mereka putar haluan kembali dan meluncur pula ke muka untuk meneruskan terjangannya ke atas perahu yang ditumpangi Gaklem Kun. Merasakan gelagat tidak baik, terutama setelah dilihatnya orang hendak merusak mangkuk nasi mereka, serentak dua orang tukang perahu itu melompat bangun lalu dengan menggunakan dayung di tangan, mereka siap membela diri. Jikiuliong tidak berpeluk tangan belaka, dia melompat keluar lalu merampas sebuah dayung dari tangan tukang perahu itu dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Ketika selisih jarak antara kedua buah perahu itu tinggal dua tiga depa belaka, serentak Jikiuliong menggerakkan lengan kanannya dan menutul ujung perahu merah itu dengan dayung. Pada saat itulah, tiba-tiba cahaya putih berkelebat keluar menyilaukan mata, tahu-tahu muncul sebilah pedang yang langsung menebas ke arah dayung Jikiuliong diiringi gelak tertawa yang merdu. Hei, hati-hati dengan dayungmu, awas kalau kena dipapas kutung, ah-ah-ah-ah, belum tentu cepat si anak muda itu putar pergelangan tangannya memutar dayung itu ke samping, kaki kirinya menginjak di pinggir perahu sementara kaki kanannya menyongsong datangnya terjangan perahu itu sambil putar dayung dengan jurus hong impit kuat, menyagel awan menutup rembulan. Serangan itu ditujukan untuk memaksa lawan menarik kembali senjatanya. Setelah itu sepasang kakinya direntangkan dan dia pun melompat ke atas perahu lawan. Bentakan nyaring segera menggelegar memecahkan keheningan jendela segera terpental lebar dan sesosok bayangan manusia berikut pedangnya menerobos keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan lompatnya itu, orang tak justru sudah mendahului pemuda kita untuk berdiri lebih dulu di atas perahu yang ditumpangi Gak Lemkun. Ketika itu Jiki Wuliong baru saja berdiri tegak ketika pedang lawan sudah menerobos tiba dengan membawa kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Buru-buru Jiki Wuliong menarik tubuhnya sambil melompat mundur ke belakang, dayungnya menyapu ke depan untuk menghalau serangan tersebut, tapi pergelangan tangan lawan sudah keburu berputar, ujung pedangnya dengan membawa getaran cahaya ke perak-perakan yang menyilaukan mata, tahu-tahu mengancam urat nadi penting di atas pergelangan tangan kanan Jiki Wuliong. Sungguh cepat serangan pedang itu. Rasanya jarang ditemui di kolong langit dewasa ini. Jiki Wuliong sangat terperanjat, ia merasa dua buah serangan pedang yang dilancarkan orang itu sedemikian cepatnya, sampai-sampai dia tak empat menyaksikan raut wajah lawannya yang sebenarnya. Ketika pikirannya bercabang, sekali lagi dia kena didesak sehingga mundur selangkah ke belakang. Lebar sampan kecil itu cuma beberapa kaki saja setelah didesak berulang kali oleh si baju merah, ia sudah mundur sampai di tepi perahu, tapi saat itu juga pemuda tersebut dapat melihat juga kalau musuhnya tak lebih hanya seorang nona cilik berusia 4-15 tahunan yang mengenakan baju warna merah dengan muka seperti bunga tol, rambut tergulung menjadi satu, metu yang jeli bibir yang mungil serta senyuman yang pulos. Setelah berhasil dengan serangan-serangannya nona kecil berbaju merah itu semakin tak mau mengalah, sambil tertawa cekikikan, pedangnya sekali lagi menggulung ke depan membacok tubuh bagian tengah dari anak muda itu. Padahal J.Q. Leong sudah berdiri di tepi perahunya, bila ia sampai terdesak mundur selangkah saja, miscaya tubuhnya akan tercebur ke dalam telaga padahal pemuda itu masih bingung dan tak tahu bagaimana caranya untuk memecahkan jurus serangan lawan. Ga Lam Kun yang berada dalam ruangan dengan wajah murung, kali ini tampil dengan sikap keheranan di atau ilmu silat yang dimiliki J.Q. Leong cukup tangguh sebab sendirilah yang mendidik anak muda itu sejak kecil, tapi nyatanya untuk menghadapi seorang bocah perempuan dengan usia sebaya saja ia tak sanggup mempertahankan diri, malahan secara berulang-ulang kena didesak sampai tak bertenaga untuk melancarkan serangan balasan, siapa tak jadi kaget karenanya. Dengan dahi berkerut Ga Lam Kun segera memberi petunjuk, Lam He Poh Liang, menangkap naga di laut selatan. Waktu itu J.Q. Leong sedang gugut dan gelagapan setengah mati, maka demikian mendapat petunjuk dari Ga Kue Lam Kun, seperti baru sadar dari impian, secepat sambaran petir tubuhnya melejit ke udara, lalu berputar ke selatan mengikuti gerakan pedang, begitu berhasil merebut posisi Tiong Kiong, tangan kirinya segera menyambar ke muka balas mencengkeram pergelangan tangan kanan si nona baju merah yang memegang pedang. Jurus serangan tersebut memang tangguh dan luar biasa, si nona berbaju merah itu benar-benar tak mampu menghindarkan diri. Hampir saja telapak tangan kanan J.Q. Leong mencengkeram di atas pergelangan tangan nona itu ketika satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya, cepat dia tarik kembali tangannya, lalu menggunakan kesempatan tersebut badannya berputar satu lingkaran dan menyelingap ke belakang punggung si nona. Merah padam selembar wajah si nona berbaju merah itu lantaran jengah, ia segera membentak gusar, kau tak usah berlagak sok gagah, huuh! Tak tahu malu di tengah bentakan nyaring, pedangnya melancarkan serangan semakin gencar, maka tampaklah cahaya bayangan setinggi bukit dan menekan tiba tiada hentinya, semua serangan tertuju pada jalan darah penting di sekujur badan J.Q. Leong. J.Q. Leong mendengus dingin. HMM, budak sialan, siapa yang kau maki tegurnya? Serangannya dipergencar, dalam waktu singkat tiga buah pukulan berantai sudah dilepaskan secara beruntun, ini membuat gadis tersebut terdesak hebat sehingga harus mundur dua langkah untuk menyelamatkan diri. Saking marahnya sepasang alis Matt Tessinona kecil berbaju merah itu sampai melentik, dengan Matt melotot karena gusar bentaknya, kunyuk kecil, siapa yang kau maki? Memangnya kalian sudah bosan hidup semua permainan pedangnya segera berubah, kali ini dah menyerang dengan jurus serangan yang jauh lebih dasyat, sekejap kemudian ilmu jurus sudah lewat tanpa terasa. Dasar masih muda dia berjiwa panas, sementara pembicaraan baru saja berlangsung, kedua orang itu sudah saling bertempur belasan gebrakan banyaknya, yang dipakai pun rata-rata merupakan jurus serangan terkeji dan arah yang dituju juga jalan darah kematian di tubuh manusia. Ga Uem Kun yang menyaksikan jalannya pertarungan itu, mengerutkan dahinya semakin rapat, namun sepasang matanya masih tetap mengawasi jalannya pertarungan tanpa berkedip. J.Q. Leong diam-diam mengakui juga akan kelihayan ilmu pedang lawannya, waktu dia rada lega karena mendapat petunjuk dari Ga Kuem Kun hingga bisa lolos dari jebakan lawan, tahu-tahu si nona berbaju merah itu sudah menyerang lagi dengan jurus Pek Injutsu, awan putih muncul dari lembah. Dengan cepat J.Q. Leong berkelit ke samping sambil melancarkan serangan balasan, telapak tangan kirinya menggunakan jurus Tui Bung Kian San, mendorong pintu melihat bukit, sedang tangan kanannya menggunakan jurus Sam Sengkat Guat, tiga bintang mengejar rembulan, yang atas menyerang jalan darah Tian Leng Hiat, yang bawah mengikut Cijit Hiat di lengan. Si nona berbaju merah itu segera membuyarkan pedang sambil berkelit ke samping J.Q. Leong menerobos maju makin ke depan, begitu tiba di samping si nona, telapak tangan kanannya secepat kilat membacok ke bawah dengan jurus Pang Hoa Huk Leong, di sini bunga pohon Leong melambai. Jurus serangan itu adalah salah satu di antara tiga jurus yang ampuh diajarkan Ga Kuem Kun kepada anak muda tersebut, jurus itu paling tetap digunakan untuk suatu pertarungan jarak dekat. Serentak si nona berbaju merah itu merasakan pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang jadi kaku, dan tahu-tahu dia sudah termakan sebuah sapuan ujung jari pemuda itu. Ga Lam Kun khawatir kalau C.Q. Leong melancarkan serangan mematikan tiba-tiba ia berseru, adik Leong, cepat tahan. Mendengar seruan itu, C.Q. Leong benar-benar tak berani turun tangan ke C. Ia tarik kembali serangan sambil melompat mundur ke belakang sementara cekalan si nona baju merah atas senjatanya mengendor, pedangnya itu lantas terjatuh ke atas geladak. Tapi menggunakan kesempatan itulah mendadak nona itu melompat ke depan, secepat kilat telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan ke depan. Mimpi pun C.Q. Leong tidak menyangka kalau nona itu tak mau menghentikan pertarungan sampai di sini saja untuk sesaat sulitlah baginya untuk menghindarkan diri. Tak ampun sebuah pukulan keras dengan telak bersarang di atas dadanya. C.Q. Leong menjerit tertahan lalu muntah darah segar, seluruh tubuhnya mencelat ke belakang dan tercebur ke dalam telaga. Betapa terkejutnya G.Q. Leong ketika dilihatnya C.Q. Leong tercebur ke dalam telaga dengan tubuh menderita luka parah, lalu tangannya berkelebat dan menyambar tubuh C.Q. Leong yang baru tercebur ke dalam telaga itu. Begitu korbannya berhasil disambar, telapak tangan kirinya kembali menepuk permukaan air telaga, menggunakan tenaga pantulan tersebut sambil memandang tubuh C.Q. Leong, tubuhnya melambung lima depa ke udara, kemudian berjumpalitan dan melayang turun dengan tenangnya di atas geladak. Ketika itu si nona kecil berbaju merah berdiri termangu-mangu di sana dengan wajah tercekat rupanya di atak mengira kalau serangannya berhasil melukai lawannya, maka waktu Gak Lam Kun menyelamatkan dirinya saudaranya dari air telaga dia malah berdiri mematung. Setelah di atas geladak, J.Q. Leong yang berada dalam bopongan Gak Lam Kun tiba-tiba melejit bangun, lalu sambil membentak marah dia menerjang ke arah si nona berbaju merah itu. Duup sebuah pukulan dasyat bersarang pula di atas dada si nona cilik berbaju merah sambil mendingus tertahan, nona itu mundur tiga langkah dengan sempoyongan, kemudian roboh ke jengkang ke atas geladak dengar wajah pucat pias bagaikan mayat. J.Q. Leong sendiri, begitu berhasil menyerangkan pukulan di tubuh lawan dia mundur dengan sempoyongan, setelah muntah darah segera pelan-pelan tubuhnya roboh terjengkang pula ke atas geladak I.A.A., padahal kekatnya kedua orang muda-muda itu sama-sama tak ada yang mau mengalah, akibatnya kedua belah pihak sama-sama berluka parah. Sambil gelengkan kepalanya Gak Lam Kun menghela napas panjang, dia maju dan membopong tubuh J.Q. Leong. Belum habis helaan napas panjangnya, tiba-tiba terdengar suara helaan napas lain berkumandang pula dari belakang. Dengan cepat Gak Lam Kun berpaling, ia lihat seorang pemuda berbaju putih berada di atas sebuah sampan kecil kurang lebih lima kaki di sisi syarapan merah tersebut. Waktu itu dengan melangkah di atas sombak orang itu sedang bergerak mendekat sepintas lalu, orang itu tampak berjalan sangat lambat, padahal cepatnya bukan kepalang. Dalam waktu singkat dia membopong tubuh si nona berbaju putih itu dan melayang kembali ke atas sampan merah tersebut lalu beberapa dayungan saja, sampan itu berlalu pula dari sana dan lenyap di tengah gulungan ombak. Gak Lam Kun yang menyaksikan kejadian itu merasa amat terkejut padahal ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya memang sempurna dan tak sulit baginya untuk berjalan pula di atas sombak seperti apa yang dilakukan orang itu. Tapi care pemuda berbaju putih itu berjalan di antara gulungan ombak mempunyai kelainan dibandingkan dengan care pada umumnya, yang lebih sulit lagi ternyata langkahnya begitu santai dan lembut hingga sepintas lalu orang akan menganggap dia berjalan dengan sangat lambat, padahal kecepatannya tak terkirakan. Sejak orang itu menghela nafas sampai dia pergi sambil memandang nona berbaju merah itu, boleh dibilang waktu yang dipakai teramat singkat, jelek-jelek begini Gak Lam Kun termasuk juga seorang jago persilatan yang amat lihai, tapi kenyataannya dia tidak berhasil menyaksikan raut wajahnya. Rasa kejut dan heran menyelimuti seluruh benak Gak Lam Kun, pikirnya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini sungguh amat lihai dan jelas setingkat di atas kepandaianku, siapakah dia? Kenapa belum pernah ku dengar kalau dalam dunia persilatan terdapat seorang jagoan muda selihai itu tanpa sadar Gak Lam Kun mengawasi berlalunya orang itu dengan terpesona, hampir saja dia lupa untuk memeriksa luka yang diderita Jik Yuliong. Dua orang tukang perahunya waktu itu sedang berlutut sambil menyembah ke arah di mana orang tadi lenyap, mulut mereka berkemak kemik seperti sedang berdoa rupanya mereka sudah menganggap pemuda berbaju putih tadi sebagai malaikat yang baru turun dari kahyangan. Tiba-tiba Jik Yuliong merintih, to aku, aku, aku kedinginan. Seperti baru sadar impian, Gak Lam Kun segera memeriksa keadaan tubuh saudaranya itu, ia merasa jidatnya dingin bagaikan salju. Kenyataan ini membuat jago muda kita merasa amat terperanjat, ia tak tahu ilmu pukulan apakah yang telah dipergunakan lawan untuk melukai Jik Yuliong itu.